Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di 87 ada gambar benda-benda Nah disitu gambar apakah itu? Nah itu adalah gambar trash Apa itu trash? Trash itu adalah barang-barang bekas atau biasa kita sebut dengan sampah Barang yang sudah telah kita gunakan Kemudian kita tidak gunakan lagi Dan kita buang itu akan menjadi sampah Nah kita akan mengenali satu persatu komponen-komponen sampah Agar kita bisa mengetahui ketika menemukan atau mendapatkan barang-barang tersebut Maka kita tahu bahasa Inggrisnya Yang pertama Dustbin Dustbin ini artinya adalah tempat sampah Yang kedua Plastic bottle Artinya adalah Gelas Oh maaf Artinya adalah botol plastik Yang ketiga Plastic cup Artinya Gelas plastik Yang keempat Adalah glass bottle Artinya Botol Kaca Ya Botol yang terbuat dari bahan kaca atau guling Kemudian Selanjutnya Nomor lima Left over food Left over food Artinya Makanan cisa Nomor enam Cardboard Artinya Kardus Tujuh Plastic bag Plastic bag Artinya Kantong plastik Nomor delapan A foam food container Artinya Wadah styrofoam Yang ke sembilan Banana skin Banana skin Artinya Kulit pisang Kesepuluh A chan A chan Artinya Kaleng Kesebelas Kesebelas An egg shell An egg shell Artinya Cangkang telur Yang terakhir A snake wrapper A snake wrapper Artinya Bungkus makanan Nah anak Nah anak Nah anak Itulah Contoh 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 dari Beberapa Trice Atau Sampah Barang bekas Yang biasa kita Temukan Di sekitar kita Nah anak Silahkan Tulis dulu Artinya Kemudian Setelah itu Kita lanjut Ke halaman 88 Di halaman 88 Ada Organik Dan non Organik Organik Dan non Organik Ini adil Adalah Kelompok Kelompok Sampah Yang dimana Kalau Organik Itu Yang bersifat Alami Atau Berasal dari Alam Seperti Makanan Dari Tumbuhan Kemudian Dari Dari Hewan Dari Hewan Nah Sampah Organik Ini Bisa Didaur Ulang Ya Menjadi Seperti Puku Dan Lain Lain Nah Non Organik Ini Sampah Yang Berasal Dari Bukan Dari Alam Seperti Plastik Dan Lain Lain Dan Dimana Non Organik Pun Bisa Didaur Ulang Menjadi Barang Barang Tertentu Nah Anak Apakah Kalian Bisa Membedakan Sampah Non Organik Dan Sampah Organik Coba Kalian Bidakan Banda Banda Yang Ada Di Halaman 88 Silahkan Nanti Dibedakan Mana Yang Organik Dan Non Organik Nanti Silahkan Dipilih Organik 5 Benda Dan Non Organik 5 Benda Nanti Ditulis Dan Dikirim Ke WA Bapak Nanti Tugasnya Adalah Membedakan Barang Organik Dan Non Organik Dikirim Ke WA Bapak Baiklah Anak Anak Demikian Untuk Pertemuan Kali Ini Terus Belajar Dan Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Tugasnya See you Next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh